Polisi berhasil mengamankan terduga tersangka pembunuhan janda muda bernama Dwi Fari Kalestari, 24 tahun, tersangka ditangkap pihak Polresta Denpasar dan Polsek Denpasar Selatan di wilayah Dusun Kerajaan Kecamatan Sumberjo, Kabupaten Jember, Jawa Timur, pada hari Jumat 12 Februari 2021 sekira pukul 20 waktu Indonesia Tengah. Kasus pembunuhan sadis ini diketahui terjadi di Homestay Jalan Tukat Batanghari, Panjor Denpasar Selatan, Kota Denpasar Bali. Dilansir Tribun Bali.com, cejaran kepolisian Polda Bali, Polresta Denpasar, dan juga Polsek Denpasar Selatan bekerjasama untuk mengungkap kasus tersebut. Korban, yaitu Dwi Fari Kalestari, menjadi korban pembunuhan di usia ke-24 tahun. Ia ditemukan tak bernyawa di kamar nomor 1, lantai 2, sebuah homestay di Jalan Tukat Batanghari, Panjer, Kota Denpasar. Kandit Raskrim Polsek Denpasar Selatan, AKPH dimastikan membenarkan tertangkapnya terduga pelaku pembunuhan. Sebelum kejadian itu, terduga pelaku diketahui tinggal di Jalan Pulau KW, Pedungan Denpasar. Pria yang ternyata sudah memiliki istri ini, diduga nekat melakukan aksi pembunuhan lantaran ingin menguasai barang milik korban. Namun, sebelum hal itu dilakukan, terduga pelaku diketahui berkomunikasi dengan Dwi, perempuan asal Subang, Jawa Barat terlebih dahulu melalui aplikasi pesan singkat. Pelaku diketahui mendatangi kamar korban pada Sabtu 16 Januari 2021 dini hari. Berdasarkan rekaman CCTV, pelaku saat itu datang ke TKP, menggunakan helm ojek online, jaket berwarna merah, dan celana jeans pendek. Setelah kasus ditangani pihak kepolisian saat ditelusuri, terduga pelaku akhirnya ditangkap di rumah istrinya di Kelurahan Kraton, Kecamatan Kencong, Jember. Tak butuh waktu lama, polisi berhasil menangkap terduga pelaku di tempat istrinya pada Jumat, sekitar pukul 20. Dari keterangan tersangka, ia melakukan pembunuhan menggunakan senjata kerambit yang dibawanya di saku celana. Selesai menghabisi nyawa korban, terduga pelaku kabur melalui belakang balkon tempat tinggal korban dan membawa HP serta dompet yang berisi uang 700 ribu rupiah. Namun, HP dan juga dompet milik korban dibuang terduga pelaku di sungai sekitar Jalan Pulau KW. Selanjutnya, ia kabur ke kampung halamannya. Pesan sekitar itu, kan pilih-pilih dulu. Terus? Ngecocok cetan, dan itu dia bilangnya malam bisa. Terus? Sudah malam, nunggu di sana kurang lebih setengah jaman, baru masuk. Kamu sempat nunggu di mana? Di depan toko. Di depan toko? Di depan gangnya itu? Ya. Terus? Habis itu, masuk. Sempat ini, chatting lagi? Ya, chatting untuk nunggu bentar. Nah, disuduh-nunggu terus? Kamu nunggu di mana? Di depan toko itu, pak. Depan toko. Oh ya, kamu disamperin sama ada orangnya itu ya? Ya. Terus? Nah, terus? Habis itu kan? Kenapa kamu parkir di sana? Tidak apa, pak. Di kan banjir itu, pak. Pas hujan. Banjir selutuh itu. Jalan sana. Setelah kamu nunggu itu? Di cek sama dia, suruh naik. Kamu ada perpapasan sama orang-orang-orang sana? Cuma ketemu orang? Ada yang di bawah, dong. Oh, yang di bawah, ya. Ya, cuma dia nggak keluar kamar. Cuma kelamannya kan kebuka. Terus, kamu naik itu kenapa kamu pakai lengkap helm sama? Emang lengkap, pak. Biar nggak ketahuan orang. Kenapa? Untuk apa ada ketahuan? Ini kan ada anak-anak istri saya juga. Ya, setelah itu naik? Naik. Sampai di kamar. Demikianlah informasi dari Tribunews Update. Nantikan informasi terbaru lainnya hanya di tribunews.com. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton. Terima kasih sudah nonton.